Intro Kini adalah kondisi terkini dari Kingdow Youth Football Stadium yang akan menjadi venue pertandingan antara Timnas China vs Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Ronde ketiga pada selasa tanggal 15 Oktober mendatang terlihat stadion ini sudah sangat siap untuk menggelar pertandingan itu bisa dilihat dari kondisi stadion saat ini persiapan yang sudah dilakukan oleh pihak penyelenggara pertandingan diantaranya sudah terpasangnya bendera kedua negara serta bendera FIFA dan AFC juga bendera Piala Dunia 2026 tidak hanya itu, di papan skor LED pun sudah terpampang hasil skor 0-0 untuk Timnas China vs Indonesia masalah rumput seperti cukup bagus meskipun beberapa hari lalu rumput dari stadion ini mendapat kritikan dari PSSI stadion yang kursi tribunnya didominasi warna biru dan putih ini pastinya siap dipenuhi oleh supporter dari China pastinya itu membuat pertandingan nanti akan menjadi lebih seru dan menarik memutip dari stadiumdb.com Kingdow Youth Football Stadium ini merupakan stadion baru yang dibamun untuk Piala Asia 2023 Kota Kingdow merupakan kota terbesar di Provinsi Sandong masuk 10 kota yang akan menggelar pertandingan Piala Asia 2023 yang batal digelar di China Kingdow Youth Football Stadium ini berlokasi sekitar 25 km di utara pusat kota dekat bandara Kingdow Liuting pembangunan stadion ini sejak 2020 dan peresmiannya pada tanggal 25 April tahun 2023 Kingdow Youth Football Stadium mempunyai kapasitas 50 ribu penonton saat ini stadion ini menjadi markas klub Kingdow Hanyu FC di Chinese Super League Federasi Sepak Bola Tiongkok CFA telah menunjuk Kingdow Youth Football Stadium sebagai venue laga timnas Tiongkok melawan timnas Indonesia pemilihan venue tersebut ramai menjadi perbincangan khususnya netizen Indonesia bukan tanpa alasan pemilihan stadion yang berada di Provinsi Kingdow dan jauh dari hibu kota Beijing itu sebagai siasat licik CFA untuk mengalahkan timnas Indonesia pada match day keempat Drup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!